Supaya burung sirtu ini bisa secepatnya pulih kembali dan bisa gacor ngotot lagi teman-teman. Dan lakukan proses ini selama satu minggu aja maka perbedaannya itu akan terlihat ya. Halo sahabat kicomania, jumpa lagi dengan saya di channel yang berbagi pengalaman seputar burung. Nah oke teman-teman kali ini saya akan membahas burung sirtu yang tadinya gacor ngotot dan sekarang jadi kurang ngotot atau kurang gacor teman-teman. Nah untuk burung sirtu yang tadinya ngotot dan sekarang jadi kurang ngotot sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan hal seperti itu teman-teman. Yang pertama yaitu kondisinya kurang fit. Karena seperti yang sudah teman-teman ketahui ya bahwa burung sirtu ini adalah burung yang sangat rentan sakit dan juga rentan kematian. Maka dari itu untuk burung sirtu yang tadinya ngotot dan sekarang jadi kurang ngotot sebenarnya ada kaitannya dengan kondisi yang kurang fit teman-teman. Ya walaupun burung sirtu ini kelihatannya biasa-biasa aja dan tidak kelihatan kondisi sakitnya namun perlu teman-teman ketahui bahwa burung sirtu yang seperti itu sebenarnya kondisinya lagi kurang fit ya. Cuma karena belum berdampak parah aja teman-teman jadinya kelihatan biasa-biasa aja padahal itu adalah pertanda bahwa burung yang kita pelihara sedang mengalami kurang fit teman-teman. Makanya untuk burung sirtu yang tadinya gacor, ngotot, dan tarung jika kondisinya kurang fit maka seketika itu juga akan berubah drastis teman-teman. Dan tentunya hal ini jangan sampai dibiarkan ya karena kalau misalnya dibiarkan maka kondisi burung sirtu ini secara perlahan akan semakin melemah teman-teman. Dan pada akhirnya burung sirtu yang kita pelihara akan mengalami kematian ya. Nah kalau misalnya burung sirtu ini bisa sembuh dengan sendirinya juga maka kicauannya ini gak akan sempurna seperti di awalnya ya. Dan bahkan hal ini bisa saja menyebabkan burung sirtu yang kita pelihara akan mengalami macet bunyi teman-teman. Makanya untuk burung sirtu yang tadinya ngotot terus tiba-tiba jadi kurang ngotot atau kurang gacor sebaiknya cepat kita atasi ya. Supaya burung sirtu yang kita pelihara bisa gacor dan ngotot lagi teman-teman. Lalu untuk faktor yang kedua yaitu sedang memasuki masa-masa sulam bulu teman-teman. Nah untuk burung sirtu yang sedang mengalami sulam bulu ini juga ditandai dengan kicauannya kurang ngotot atau kurang gacor ya. Karena burung sirtu yang sedang mengalami sulam bulu ini kondisinya sedang lemah teman-teman. Makanya kicauan dari burung sirtu yang sedang mengalami sulam bulu ini kicauannya kurang gacor atau kurang ngotot ya. Karena sebagian tenaga yang dia punya dia arahkan fokus pada pertumbuhan bulunya teman-teman. Jadi pada intinya burung sirtu yang sedang mengalami sulam bulu ini tidak banyak memiliki tenaga untuk segi kicauannya dan pada akhirnya burung sirtu ini kurang ngotot dan juga kurang gacor ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya apakah burung sirtu ini dibiarkan begitu aja sampai sulam bulunya selesai? Nah kalau untuk saya pribadi saya nggak membiarkan begitu aja ya. Karena burung sirtu ini membutuhkan banyak tenaga untuk pertumbuhan bulunya dan juga untuk kesehatannya teman-teman. Karena burung yang sehat sudah pasti dalam segi kicauannya akan gacor dan ngotot ya. Nah makanya untuk burung sirtu yang kondisinya kurang fit, kondisinya lemah akibat sulam bulu, nggak akan saya biarkan begitu aja teman-teman. Sudah pasti secepatnya saya akan mengatasinya supaya burung sirtu yang saya pelihara ini bisa secepatnya gacor dan ngotot lagi teman-teman. Nah lalu sekarang bagaimana cara kita untuk mengatasi burung sirtu yang kurang fit dan kondisi lemah akibat sulam bulu ini? Nah kalau untuk saya pribadi, cara mengatasinya yaitu saya banyakin pemberian jangkriknya teman-teman. Jadi setiap pagi saya kasih jangkrik sebanyak 7 ekor di cepuk pakan ya. Dan itu pun nggak akan langsung habis teman-teman. Karena dia akan menghabiskannya di siang hari ya. Dan lalu untuk ulat hongkongnya pun tetap kita berikan sesuai kebiasaannya dia teman-teman. Lalu setelah jangkrik dan ulat hongkongnya sudah kita berikan, langsung kita jemur teman-teman. Akan tetapi pada saat kita mau melakukan penjemuran, usahakan jangan kita mandikan burung sirtu ini teman-teman. Jadi langsung aja kita jemur ya. Dan untuk pakannya jangan kita copot, tetap kita sediakan di dalam sangkar tersebut teman-teman. Nah lalu untuk durasi penjemurannya itu cukup kita lakukan, cukup 1 jam saja ya. Dan setelah penjemuran, untuk air minumnya kita teteskan super N sebanyak 5 tetes atau 4 tetes ya. Setelah itu langsung kita gantungkan di tempat biasanya teman-teman. Nah lalu untuk di sore harinya sekitar jam 4, kita berikan lagi jangkrik sebanyak 5 ekor ya. Sedangkan untuk ulat hongkongnya di sore hari ini jangan kita berikan. Jadi cukup jangkrik aja 5 ekor teman-teman. Nah lalu untuk di malam harinya usahakan kita berikan pengkrodongan untuk burung sirtu yang kita pelihara ini ya. Supaya burung sirtu ini bisa secepatnya pulih kembali dan bisa gacor ngotot lagi teman-teman. Dan lakukan proses ini selama 1 minggu aja maka perbedaannya itu akan terlihat ya. Nah oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Bila ada salah kata saya pribadi mohon maaf. Salam, sahabat Gicomania.